Peringatan kenaikan Isal masih di kota Kulatungkal berlangsung hikmat. Satu persatu umat Kristiani datang memadati beberapa gereja sejak Kamis pagi. Peristiwa kenaikan Isal masih memiliki beberapa makna yang cukup mendalam. Seperti kegenapan rencana Allah, hal ini dimulai sejak Yesus lahir di dunia dan diakhiri kenaikannya ke surga. Dalam kesempatan ini, pendeta Kespen Simbolon gereja HKBP Kulatungkal mengatakan, Kenaikan Isal masih ini merupakan momen sakral bagi umat Kristiani dan wajib diperingati setiap tahunnya. Diakui Kespen, adapun tema peringatan kenaikan Isal masih kali ini yakni, mewujudkan kesehatian dan kesetia kawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Besar di seluruh umat Kristiani, khususnya gereja kita HKBP, merayakan atau memperingati hari kenaikan Yesus Kristus atau yang sering disebut Isal masih. Kita bersyukacita di dalam ibadah, melalui nyanyian dan doa. Karena Tuhan menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Karenanya pesannya, selagi masih ada kesempatan di dunia ini, lakukanlah yang baik kepada semua orang. Tidak memandang suhu, agama, ras apapun. Karena Tuhan melakukan itu kepada manusia, mengasihi semua orang. Tentu sebagai jawaban iman kita adalah tindakan yang menyata kepada semua orang. Tema kita tahun ini maknanya seperti apa? Tema kita dalam peringatan ini adalah menjadi saksi Kristus di dunia ini. Sekali lagi, saksi Kristus itu adalah melalui perbuatan yang menyata dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, pendeta Kespen menambahkan, pada perayaan kali ini para jemaat yang datang ke gereja tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yakni tetap memakai masker ketika sedang beribadah di dalam gereja. Hingga siang, peringatan kenaikan Isal masih di Kua Tungkal berlangsung hitmat. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.